Intro Kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan mengamankan dua warga negara asal Cina di Jalan Sermah, Hanafia, Kelurahan Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Keduanya diamankan lantaran menggunakan visa dan paspor turis atau melancong untuk bekerja di Indonesia. Masing-masing bernama Maywebik dan Lin Changeng diamankan dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penangkaran sarang burung walet di Desa Cinta Rakyat, Dusun 10, Jalan Turnamen Joyo, Kecamatan Pecut, Seituan, Kabupaten Deli, Serbang, Sumatera Utara. Kedua warga negara asing asal Cina diamankan karena tidak memiliki dokumen lengkap sebagai tenaga kerja asing atau TKA dari instansi terkait. Penangkapan dipimpin Rio selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian atau Kasi Intel Dakim Imigrasi kelas 2 TPI Belawan bersama Bebinsa Desa Cinta Rakyat Koramil 13 PST serta Sunarto yang juga disaksikan Kades Cinta Rakyat Suhendral Kadus 10 Nurman dan tokoh masyarakat bundes. Kepala Imigrasi kelas 2 TPI Belawan Samuel Toba membenarkan penangkapan dua orang warga negara asing tersebut. Kepala Imigrasi kelas 2 TPI Belawan Samuel Toba juga mengatakan penangkapan terhadap kedua warga negara Cina itu dilakukan apas monitoring badan intelijen strategis atau BAIS akan aktivitas mereka di penangkaran sarang wallet. Selanjutnya, Maywebing dan Lin Changeng langsung diamankan oleh petugas. Maywebing lebih awal masuk ke Indonesia dengan paspor pelancong pada Kamis 7 Oktober 2019 lalu, kemudian disusul oleh Lin Changeng pada Rabu 27 Oktober 2019 dengan menggunakan paspor melancong untuk bekerja di penangkaran sarang wallet di bagian teknik mesin. Imigrasi kelas 2 TPI Belawan dalam istatus dua warga negara Cina gunakan visa turis untuk bekerja. Setelah penangkapan warga negara Cina itu, pihak Imigrasi kelas 2 TPI Belawan masih mendalami status keduanya. Apabila benar terbukti dengan adanya perjanjian kerja dan bukti penyetoran gaji, maka mereka akan dideportasi ke negaranya. Pihak Imigrasi kelas 2 TPI Belawan masih melakukan penyidikan lebih lanjut dengan mengumpulkan bukti-bukti baru di lapangan. Kalau nanti terbukti atas penyalahgunaan paspor pelancong digunakan untuk bekerja, serta bukti lainnya pemilik perusahaan yang mempekerjakannya juga dapat diancam pidana. Kita melakukan pengawasan orang asing di daerah Percut, Seetuan, tepatnya di kawasan pabrik, walet yang sedang dibangun. Kita temukan dan kita amankan dua orang warga negara Cina yang sedang berada di dalam pabrik tersebut. Namun saat ini kita masih dalam tahap pemeriksaan. Untuk lebih lanjutnya, mau kita berikan tindakan administrasi keimigrasi yang lupa deportasi sesuai dengan pasal 75-6 tahun 2011. Tanggal 27 Oktober Kemudian dia melakukan pada saat dia datang itu dia melakukan aktivitas di wilayah Percut, Seetuan. Ada aktivitasnya di situ di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang borong walet. Sehingga pada tanggal 31 Oktober kemarin itu tim Inteldak, kantor imigrasi kelas 2TP berlawan melakukan pengawasan orang asing di wilayah tersebut. Dan di sana ditemui dua orang warga negara Cina yang diduga menyalahi perizinan yang dimiliki. Tapi kan kita dalam tahap proses pemeriksaan untuk menggali informasi apakah ini betul-betul ada penyalahgunan di licin tinggal situ atau tidak. Tentunya kalau ada penyalahgunan kita akan ambil satu tindakan. Dari Belawan Sumatera Utara Pasal Tansi Taurus Triplata TV Salam Triplata Terima kasih telah menonton!